Intro Halo assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya Oke teman-teman semuanya, di video kali ini Kita akan membahas karakter Mordo Di film Doctor Strange 2016 Terakhir kali kita melihat karakter Mordo ini Di post credit scene Doctor Strange 2016 Dimana dia ini keluar dari kamar touch Dan memutuskan untuk mengambil semua kekuatan Dari setiap penyihir yang ia temui Yaitu salah satunya Jonathan Pangborn Dia melakukan hal ini karena dia kecewa ya Ternyata Ancient One itu mengambil sihir Dari Dark Dimension Jadi dia kayak kehilangan keyakinan dan juga takdir gitu Sehingga dia memutuskan untuk mengambil Semua kekuatan penyihir karena ia merasa Terlalu banyak penyihir di dunia ini Sebenarnya karakter Mordo ini akan disiapkan Menjadi next film di sequelnya Doctor Strange yang kedua Oleh Scott Derrickson, sutradara yang lama Sebelum digantikan oleh Sam Raimi Tapi mungkin ada perubahan cerita ya teman-teman semuanya Sehingga Doctor Strange kedua ini Main villainnya adalah Skull Witch in the Multiverse of Madness Jadi memang film Doctor Strange kedua ini Meninggalkan banyak sekali misteri dan pertanyaan Juga informasi baru Yang tentunya sudah aku bahas Dan kita diskusiin juga di video-video Yang sudah aku upload sebelumnya Tapi yang jadi misteri Kemana karakter Mordo di semesta MCU 616 ini Kalau Mordo di semesta 838 Kita sudah tau ya Dia masih hidup Tapi agak aneh juga ya Mordo di semesta 838 Illuminati itu Teman-temannya pada menghadapi Skull Witch Dan mati di bantai Eh dianya malah enak-enakan sembunyi di markas Illuminati Sehingga dia gak jadi di bantai oleh Skull Witch Nah jadi mungkin Mordo di semesta 838 ini Akan dipersiapkan ya Jadi orang yang nantinya Maybe aja Memfitnah Doctor Strange dari MCU 616 Yang membunuh para pemimpin hero Dan menyebabkan kekacauan di semestanya Dan bisa aja akan dihentikan oleh Christine Palmer Dari semesta itu Kembali lagi ke Mordo Yang palatnya botak dari semesta MCU 616 Nah kemana sih sebenarnya dia ini Harusnya sih muncul ya Di film Doctor Strange Multiverse of Madness ini Jadi menurut bocoran cerita Beberapa bulan yang lalu Itu sebenarnya Mordo dari semesta kita ini Harusnya muncul di film ini Diceritakan si Mordo ini pada malam hari Itu datang ke kabinnya Wanda Dan berusaha untuk mengambil energi Atau sihirnya si Wanda Tapi semuanya gagal Karena di sekitar kabin Wanda itu Sudah dilindungi oleh Rune Yang pernah kita lihat sama seperti Di seri Sondavision Sehingga si Mordo ini gagal Dalam upayanya mengambil kekuatan Skull Witch Melihat Mordo yang hendak kabur Dan pergi dari kabinnya Wanda langsung menggunakan sihirnya Untuk mencengkram badannya si Mordo Dan seketika langsung mematahkan lehernya Kemudian scene dilanjutkan Dengan opening logo Marvel Studios Gila ya Dark banget nih Kalau misalnya opening scene pembukanya di bioskop Itu ya pembunuhan Skull Witch Terhadap Mordo ini Karena kalian merasakan gak sih Ada yang ganjel Jujur ya Pas aku nonton di bioskop Itu agak ngeganjel aja Tiba-tiba langsung Nampilin logo Marvel Studios Jarang-jarang Marvel Studios Seperti itu ya teman-teman Biasanya ada scene pembuka dulu nih 6 detik atau 10 detik lah gitu Baru deh muncul logo Marvel Studios Tapi kenyataannya di film ini kemarin Itu langsung nampilin logo Dan scene pembunuhan Mordo itu di-cut Katanya sih di-cut Karena memang biar untuk menimbulkan efek surprise Atau kejutan aja ke Skull Witch ini Dan juga sayang banget ya Kalau karakter Mordo di semesta kita itu Langsung dimatiin gitu aja Kayak gak guna aja gitu Apa yang sudah dia lakukan Di post-credit scene 2016 kemarin Jadi pihak Marvel memutuskan untuk buat si karakter Mordo ini abu-abu ya Gak mati, gak juga hidup, gak juga ditampilin Biar nanti pihak Marvel untuk karakter Mordo ini Yang di semesta kita bisa dikembangin ceritanya Scene pembunuhan Mordo ini juga sudah dibuat ya teman-teman Jadi ini cut-nya itu di akhir-akhir perilisan film Karena scene Mordo datang ke kabin Wanda Dan mencoba untuk membunuh Wanda Itu ada di official poster screen X Dr. Strange Multiverse of Madness Ini aku tunjukin Jadi memang poster screen X ini juga harus di zoom dan high resolution ya teman-teman Biar jelas melihat bayangan si Mordo ini Bisa dilihat di poster Di situ ada si Mordo yang kepalanya botak Itu ada bayangannya ya Menuju kabin atau rumah Wanda yang rusak ini Jadi si Mordo ini datang ke hutan keripinya si Skullow Witch Yang berwarna merah di saat malam hari Dan mencoba untuk membunuh Wanda dan mengambil kekuatan sihirnya Dan menurut bocoran cerita leak beberapa bulan lalu sebelum perilisan Si Mordo ini selain ingin mengambil sihir dan kekuatannya Skullow Witch Dia juga membawa semacam anak panah gitu ya Untuk melumpuhkan si Skullow Witch terlebih dahulu Dan membuatnya terluka dulu gitu Nah masalah Mordo yang membawa anak panah untuk membunuh Wanda ini Juga sudah dikonfirmasi dengan munculnya mainan Marvel Legends Mordo Dimana di dalamnya disematkan anak panah dan penembak panah gitu Jadi ya semacam aksesoris anak panah gitu dalam mainannya ya Anyway jadi memang sepertinya scene ini tuh memang sudah ada Dan tinggal ditampilin aja Semoga aja scene ini nanti masuk ya ke deleted deleted scene Dr. Strange Multiverse of Madness Yang mungkin akan dirilis beberapa bulan lagi Kayaknya mungkin akan surprise dan shock banget ya Kalau melihat opening scene pembunuhan Mordo yang kepalanya dipatahkan oleh Skullow Witch ini Jadi emang sengaja dihapus Biar kita itu surprise ketika Wanda ini membantai kelompok Illuminati Kalau scene itu sudah ada di awal Mungkin nanti para penonton gak terkejut lagi ya Melihat Skullow Witch ini ngebantai kelompok Illuminati dan mematahkan kepalanya Profesor Charles Xavier Jadi untuk sekarang bagi teman-teman yang masih nanya kemana Mordo 616 MCU Kita bisa asumsikan ya bahwa si Mordo ini masih hidup dan masih menjalani aktivitasnya Entah itu sebagai vilain, entah itu sebagai orang biasa Atau mungkin dia masih melanjutkan misinya dalam mengambil setiap sihir dari para penyihir di dunia Ya begitulah ya teman-teman, film Doctor Strange ini banyak misteri, banyak hal yang tak terduga Banyak hal juga yang tidak sesuai ekspektasi juga Walaupun filmnya sudah habis, tentunya masih ada pertanyaan Dan masih banyak cerita yang belum selesai juga Dan ini ya memang kebiasaannya Marvel Studios ya dalam membuat film Banyak bibit-bibit yang mereka tanam di film itu Yang nantinya mereka bisa pakai cerita dan juga karakter itu untuk pengembangan cerita Project Next Marvel Studios Oke teman-teman semuanya, jangan lupa ya untuk nonton video-video aku yang lain juga Banyak penjelasan detail dan juga penjelasan tentang ending explain Serta hal-hal yang sangat penting terjadi di film Doctor Strange Multiverse of Madness ini Make sure kalian nonton videonya Semoga segera kita bisa melihat Mordo 616 di MCU ini debut kembali Oke guys, thank you for watching my videos Don't forget to like and subscribe ya guys Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya So stay tuned and stay watching Sampai jumpa semuanya, bye-bye, see you next time